Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan Bagaimana cara mencari jawaban dari soal nomor 4 Tariklah garis untuk jawaban yang sesuai Kita akan mengajarkan A, B, C, D, E Kita sesuaikan, kita tarik garis dengan jawaban yang di sebelah kanan Yang A 689 dikurang 233 Ingat, satuan sejajar dengan satuan Puluan dengan puluan, ratusan dengan ratusan 9 dikurang 3, 6 8 dikurang 3, 5 6 dikurang 2, 4 456 Ada nggak? Ada Selanjutnya yang B 912 dikurang 67 Ingat, satuan dengan satuan Puluan dengan puluan Ratusan dengan ratusan 2 Ini nggak bisa nih, 2 dikurang 7 Kita pinjam di sini Jadi 11 912 dikurang 67 Ini sedikit rumut ya Kalau bagi kalian yang belum paham ya 9 Kita pinjam ini jadi 11 8 dikurang 11 jadi berapa? 9 kurang 11 berapa? 8 11 ini kita pinjam lagi Jadi 12 11 dikurang 1 10 12 kurang 7 5 10 kurang 6 4 8 845 Ada Jadi kita pinjam Habis kita pinjam Dipinjam lagi ya 9 dikurang 1 Jadi 8 1 ini jadi 11 11 ini pinjam 1 lagi Jadi 12 11 kurang 1 Jadi 10 Yang C 398 Dikurang 291 Kita kerjakan satu persatu ya 8 dikurang 1 7 9 Dikurang 9 0 3 dikurang 2 1 107 107 Dikurang 66 7 dikurang 6 1 0 Tidak bisa dikurang 6 Kita pinjam 1 ini Jadi 10 1 dikurang 1 0 10 kurang 6 4 41 Selanjutnya Yang D 720 Dikurang 89 720 Dikurang 89 0 tidak dapat Dikurang 0 Dikurang 9 Tidak bisa Kita pinjam disini Jadi 10 Ini jadi 1 10 dikurang 9 10 dikurang 9 1 1 dikurang 8 Tidak bisa kita pinjam Dari 11 11 kurang 8 3 7 dikurang 1 Tadi 6 631 Selanjutnya yang E 300 dikurang 34 3 Pinjam jadi 10 10 pinjam lagi Jadi 10 Ini 10 kurang 1 Jadi 9 2 dikurang 1 3 dikurang 1 2 10 kurang 4 6 9 kurang 3 6 2 266 Mantap Sudah selesai Mudah bukan Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya